Pak Andri, ikut ngamatin juga terkait dengan kondisi buruh di Kabupaten Pasuruan terkaitannya dengan ini, dampak dari pandemi COVID-19 yang terdampak COVID saya coba ikuti, yang akhir ini coba ikuti di buruh, yang pertama selamat buruh, 1 Mei 2020 tadi yang disampaikan Pak Mane, saya enggak seberapa dengar, apa namanya, suaranya enggak jelas ya yang pasti data yang diberikan pada hari ini, hari ini kita memberikan nilai Rp. 400.000 itu kurang lebih kepada di 30 perusahaan 30 perusahaan patut kematian tapi yang disampaikan Mas Mane tadi kurang lebih kepada Rp. 40.000 perusahaan atau Rp. 10.000 lebih jadi mungkin ada perbedaan data, mungkin kalau saya mencintainya bukan perbedaan data, mungkin iya tapi kan karena rentuan ini kan berbasisnya kan berbasis KTP Pasuruan mungkin iya memang mereka berumahkan dari 40 perusahaan tapi kebetulan mungkin KTP-nya bukan dari Kabupaten Pasuruan jadi mungkin kita kira-kira seperti itu nah harapannya dalam ke depan di Senagar untuk bisa melacak lagi, tracing lagi saya pikir lebih banyak lagi perusahaan ya yang benar-benar terdampak kalau melihat 2-3 bulan kebelakang masa itu kan ada beberapa perusahaan yang juga merumahkan itu hari ini juga kasihan mereka sudah dirumahkan kan hanya menjelisih 1-2 bulan dari pandemi COVID-19 hari ini gitu loh sementara kami melihat pada saat rapat dengan OPD terkait kita minta kan sebenarnya teman-teman yang sudah dirumahkan ya saya contoh yang sampurnya yang paling akhir ya APAGE terus beberapa perusahaan yang lain itu paling enggak kan ada kawalan dari eksekutif untuk masuk di dalam programnya Kementerian Pusat apa itu prakerja saya cek terakhir tuh kapan saat rapat dengan 300 orang sampai sepuluh ini juga kasihan teman-teman karena kan menjelangnya kan cuma 1-2 bulan hari ini mereka banyak melakukan kegiatan untuk pengalaman tanah jadi selain dari hitungan kita selain dari tambah lacak tracing lagi yang dalam 1 bulan ini perusahaannya juga kalau memungkinkan ditarik ke satu bulan yang kebelakang yang barusan ke PHK di awal-awal pandemi ini kasihan mereka kalau hitungan-hitungan angka saya pikir nanti saya bisa sampaikan kalau hitungan angka masih cukup luar biasa angkanya masih apa namanya masih sangat fleksibel kalau terkait dengan angka tinggal nanti prosesnya kalau BTT ini mau masuknya kemana kalau yang untuk teman-teman burung ini kan distribusinya kan masuk di PUK jadi tidak main database seperti BLTDD yang basis desa tapi basisnya berbeda jadi saya pikir masih cukup longgar lah untuk perangkanya itu mungkin masak